Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahillaji ja'ala hajihid dunia daral intihanat wat tajribat wa khalaka bi khal mahlukat fi hajihil kainatil mawjudat wa ja'ala fi kulubil mu'minina ribatan matina wa naha'anit tafarruq wa tanaju' fi kitabihil karim amma ba' Pemirsa televisi yang dimuliakan Allah bertemu kita dalam bulan Ramadan bulan yang penuh barakah bulan dimana biasanya kita bisa meningkatkan pertemuan kebersamaan dalam keluarga kita terutama pada momen menjelang berbuka puasa pada momen pada saat kita mau melaksanakan sahur dan pada saat kita ingin melaksanakan salat tarawih bahkan sesudah kita melaksanakan salat tarawih kita akan mampu bersama-sama dengan keluarga kita meliwati waktu yang lebih banyak bersama-sama bersama dengan keluarga Ya keluarga dalam Al-Quran surat At-Tahrim Allah berfirman Ya ayyuhallajina amanuku ampusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dalam ayat ini jelas sekali tergambar bahwa dalam kehidupan ini setiap orang tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya tetapi juga terhadap keluarganya karena itu momen bulan puasa ini kita kiranya mampu memperbaiki kondisi keluarga kita kita akan mampu mendekatkan emosional dalam keluarga kita kita akan mengharmoniskan kembali komunikasi dalam keluarga kita sehingga terbentuk satu kedekatan psikologi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan seluruh anggota keluarga kita mudah-mudahan amin bisa terbentuk dengan momen bulan puasa ini pemirsa televisi yang dimuliakan Allah ada satu nilai insani yang bisa dibangun dalam kehidupan berpuasa ini yaitu kecerdasan spiritual dalam keluarga kita seorang ayah, ibu kemudian diikuti oleh keluarganya mau berlapar-lapar menahan haus dan dahaga mengikuti perintah Allah dalam menjalankan puasa menahan nafsu semua ini bisa dilakukan ketika dia memiliki kecerdasan spiritual karena dalam momen puasa ini hanya dialah yang mengetahui dan Allah subhanahu wa ta'ala apakah seseorang itu benar berpuasa atau sekedar berpura-pura sehingga dalam momen bulan puasa ini kita dapat mencerdaskan kehidupan spiritual keluarga kita dengan menjalankan puasa secara bersungguh-sungguh di samping kecerdasan spiritual dengan berpuasa kita juga mampu meningkatkan kecerdasan komunikasi dalam keluarga kita bukankah orang yang berpuasa itu selalu menjaga alat bicara ya, alat bicara orang yang sedang berpuasa dalam berkeluarga mungkin saja suatu saat dia akan marah karena ada satu hal atau kejadian yang membuat dia harus marah tetapi karena berpuasa maka dia tidak akan menjadikan marahnya tidak akan mengeluarkan perasaan marahnya dengan kata-kata yang pedas dengan kata-kata yang menindas apalagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang sedang berpuasa karena kalimat-kalimat yang tidak nyaman kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan itu akan mengurangi pahala puasanya dan dalam berpuasa orang sadar bahwa setiap segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa maka itu harus dihindarinya dalam berpuasa kaitannya dengan komunikasi berkeluarga Allah berfirman dalam suruh Ali Imran ayat 159 Maka dengan berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar miscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu Nah dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan berkeluarga dalam kondisi apapun kita tetap harus berlaku dan bersikap lemah lembut dalam keluarga kita Kalau dalam berkomunikasi dengan keluarga kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran maka akan terjadi ketidakharmonisan akan terjadi gap akan terjadi dinding dalam keluarga kita sehingga tidak lagi terjadi percakapan yang ada hanyalah tegur sapa biasa yang ada hanyalah kalimat-kalimat perintah kalimat-kalimat larangan yang terjadi dalam keluarga kita karena itu marilah kita jadikan momen puasa ini untuk mengoreksi keluarga kita apakah bahasa komunikasi yang terjadi dalam keluarga kita itu sudah mengikuti petunjuk Allah SWT dan apakah kita sudah memanfaatkan anugerah yang diberikan Allah SWT anugerah sebagai orang yang mampu berbicara terutama dalam keluarga kita sebagaimana tergambar dalam surah Ar-Rahman ayat 3 dan 4 halakal insan Allah menciptakan manusia Allah mahul bayan dan menganugerahkannya pandai berbicara sehingga kepandaian berbicara ini harus kita tingkatkan karena itu menjadi anugerah Allah SWT untuk setiap insan yang ada di muka bumi ini sudahkah kita memanfaatkan anugerah ini yaitu dengan melaksanakan komunikasi berbahasa dengan keluarga kita secara santun secara lembut dengan kedekatan psikologi sebagaimana tergambar dalam surah Ali Imran ayat 159 yaitu berbicara lah dengan keluargamu dengan pembicaraan yang lemah lembut dan gunakanlah anugerah kepandaian kita dalam berbicara sebagaimana yang tergambar dalam surah Ar-Rahman ayat 3 dan 4 selama ini barangkali terhadap anggota keluarga kita hanya berbicara kepada mereka ketika kita memintanya melakukan sesuatu terutama terhadap anak-anak misalnya menyuruh mereka makan menyuruh mereka mandi memerintahkan untuk salat memerintahkan untuk melakukan puasa dan sebagainya memerintahkan mereka belajar memerintahkan mereka melakukan ini dan itu hanya itukah komunikasi kita dalam keluarga maka dalam momen bulan puasa ini marilah kita duduk bersama terutama ayah misalnya terhadap anak-anaknya mungkin di waktu yang lain tidak banyak waktu untuk berkumpul kadang-kadang ada saja di rumah tapi masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing sibuk dengan kedudukannya masing-masing membaca koran, membaca WIA, membaca Facebook dan lain sebagainya masing-masing sibuk dengan dirinya tetapi dalam momen bulan puasa ini barangkali kita masih bisa untuk melakukan memperbaiki komunikasi kita dalam keluarga terutama pada saat menjelang berbuka puasa sama-sama sedang menunggu sama-sama berada dalam kondisi lapar dan sama-sama dalam keadaan kita sedang berdoa maka dalam momen bulan puasa ini marilah kita tingkatkan komunikasi dengan keluarga kita pada saat kita sedang berbuka puasa pada saat kita menjelang sahur bicara tentang sesuatu tentang harapan tentang cita-cita tentang rasa syukur kita terhadap keluarga yang kita miliki itu barangkali satu berkah puasa yang bisa kita petik dalam momen bulan puasa ini yaitu kebersamaan komunikasi yang dekat terhadap keluarga kita orang yang berpuasa juga dapat membangun kecerdasan emosional orang yang berpuasa baik dia kaya, miskin, rakyat jelata atau pejabat negara semua mendapatkan ketentuan yang sama yaitu berpuasa dari terbit pajar sampai tenggelamnya matahari semua mendapatkan porsi yang sama yaitu dituntut untuk sesuai dengan syariat agama menahan diri dari nafsu menahan diri dari haus dan lapar menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa pemirsa televisi yang dimuliakan Allah demikian beberapa konsep diri keluarga yang bisa dibangun dengan puasa yaitu membangun kecerdasan emosional keluarga membangun kecerdasan spiritual dalam keluarga kita serta yang lebih penting lagi adalah dapat membangun komunikasi atau bahasa dalam keluarga kita Allahumma bariklana fi rajabi wa sa'ban wa bariklana fi ramadan ya Allah berkahilah kami dalam bulan rajab dan sa'ban dan berkahilah kami dalam bulan ramadan wallahul muwafiq ila akuwami tarik sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton